Mereka suka menyerang si burung-burung tersebut, ada ini gak sih solusi gimana biar kucing-kucing itu lebih tidak agresif gak bisa? Kucing jantan itu biasanya kita minimal di 8 bulan. Minum sih masih boleh. Iya operasi besar ya hitungannya. Iya betul. Bius total juga? Iya. Ada berapa ekor jadinya? 25 ekor. Jeng jreng, banyak banget kan sekali jalan sih 25 ekor. Eardip, itu buat apa ya? Kucing-kucing liar Oke guys, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita rencananya mau menangkap kucing-kucing liar di daerah sini ya mas ya? Iya. Sekarang tim The Hakim bersama dengan kondok steril YPLI, Ayasan Peduli Lingkungan Indonesia, mau mengadakan acara steril massal kucing-kucing liar. Iya. Karena gimana ya kucing-kucing liar tuh emang disini udah over ya. Udah banyak, lebih baik kita mengurangi gitu. Gimana mas? Ini kita kenalan dulu nih. Bayang dulu. Siapa mbak? Ayu. Ayu. Masnya? Muksin. Muksin. Saya Joshua. Joshua. Ini saya Roy, ini Rizky. Iya. Ini kita nanti bersama-sama keliling ya buat menangkepin kucing-kucing liar. Tapi sebelumnya kita pun tanya dulu ini kucing ada yang punya apa enggak gitu. Ada onernya apa enggak gitu ya mas ya? Udah biasa menangkap kayak gini mas? Insya Allah sih udah biasa dong. Udah biasa ya? Oke. Rencananya kita mau sekitar 25 kucing ya? Iya. 25 kucing. Kalau udah tanggep kita nanti masukin ke kandang ini. Nanti kita bawa ke Ciraca. Iya. Buat dilakukan steril di sana. Iya. Jadi banyak ya kegunaannya buat steril kucing. Salah sesuanya memang buat mengurangi populasi. Kita tahu populasi kucing itu gampang ya. Buat berkembang biak di lingkungan manusia. Apalagi kucing sifat zoonosisnya banyak gitu. Mulai dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Jadi penularan penyakitnya itu banyak. Yang paling rendah mungkin dari jamur ya kan. Jamur kulit gitu. Kalau kucing-kucing liar kan gak ada yang ngurus. Tapi mereka bisa masuk ke got atau kemana. Jadi jamurnya banyak. Apalagi selain jamur ada skabis gitu. Itu yang paling rendah. Yang paling umum gitu. Yang bisa menular ke manusia. Yang paling bahayanya sih rabies ya. Kucing pun bisa membawa rabies. Nanti nangkepnya pakai jaring. Yang galak ya. Yang susah. Yang susah. Guys kita langsung aja mulai ya mas ya. Nangkep sekitar sini. Dan kita tonton keseruan tangkep kucing liar. Pada makan. Pada kesana. Pada kumpul disana. Pada kumpul disana ya. Pada kumpul disana. Pada kumpul disana. Pada kumpul disana. Yang disana. Terima kasih telah menonton 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 Kucing-kucing TNR, kucing-kucing liar Yang ada di jalanan Kayak gitu Kak Jadi membantu menekan populasi Kucing-kucing liar yang ada di jalanan Oke ini kalau gak saya dari November 2021 ya? Iya betul Kak Tanggal 11 November kan? Saya menyompat disitu guys Ini fokus di kucing jalanan atau bisa juga steril? Campur Jadi yang ada ownernya juga bisa Ini kayak disini juga kayak lagi ada pada steril juga ya? Nah ini namanya siapa? Oh Syara Syara Kenapa di steril? Kenapa? Kalau di steril karena untuk mencegah Untuk mencegah Untuk mencegah Untuk mencegah Untuk mencegah Overpopulasi Ah betul Iya 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 Jadi udah banyak kan Karena semakin banyak kucing Terus banyak kucing liar Baik tidak terawat Terurus juga Jadi Misalnya di Apa? Dikendalikan ya? Iya betul Oke oke Sudah berapa kucing? Ini ya hamil Manusia tadi ya? Di daerah tempat tinggal saya 25 ekor Di bawah kesini ya? Di bawah kesini Terus ya Alhamdulillahnya warga disanya pun support sih pak Di waktu kemarin kita memberikan edukasi Mereka bilang Oh iya iya kebanyakan nih kucing disini ya Ambil aja Ambil aja Gitu Gitu semua Jadi mendukung juga berarti ya Sudah sadar juga Yaudah kok gitu kita mulai proses sterilnya Yuk kita steril kucing-kucing yang sudah kita tangkap Di sekitar rumah kita dan kantor Dua puluh lima kucing Kita sterilnya di YPLI Yaesan penduduk lingkungan Indonesia Jadi prosesnya tuh kucing datang sini Daftar dulu Daftar di bawah dikasih pendataan semuanya Jenis kelamin di cek juga Kondisi kucing di cek Nanti setelah dari bawah langsung dibawa ke ruang prasteril Oke Jadi disini dilakukan Ya silahkan lah Disini Ini yang dilakukan penimbangan Cek suhu badan Napasnya di cek Kondisinya di cek Kalau misalkan kondisi oke Lalu kita lakukan tindakan pemiusan Ini kucing-kucingnya dari saat itu ya Iya betul Ini udah kita kasih nama juga sih Udah ada data-datanya Jadi kita lengkap disini ya Dari tanggal kedatangan Tanggal steril Penjemputan juga udah ada Rana Pinat pemiliknya siapa Serta dari ruangan pertama yaitu Iya betul Tadi pendataan apa Pra-steril Kemudian ke Langsung tindakan operasinya Jadi kita beda ruangan juga Ini lagi ada Eh kita lihat makanya Oh iya Sini-sini guys Nih 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 Halo dok Halo Ya Allah aku baru lihat pertama kali ini Ini proses sterilnya ini Iya ini lakukan tindakan Teril ini pada kucing betina Jadi dari 25 kucing yang sudah kita serahkan di hari sebelumnya Ini sekarang sudah mulai dilakukan satu demi satu ya Betul Jadi teknik sterilnya itu ada dua ya Yang pertama adalah Di midland dari bawah Di midland di tengah ya Dan juga kita di teknik yang samping Dari sebelah kiri maupun kanan Itu tergantung dokternya masing-masing Oke keistimewaan bedanya Di depan dan di samping tau Tentunya kan kalau manfaatnya sama ya Kita untuk steril Tetapi kenapa kita milik di samping Karena kan banyak kucing liar Kucing liar kita takutnya dia menggigit bagian luka Nanti lebih mudah untuk keluarnya Jadi jahitan terbuka berarti otomatis langsung keluar bagiannya Jadi kalau di depan itu terlalu mudah untuk dia garuk-garuk Kalau dipikir itu lebih aman dan lebih cepat biasanya untuk luka penutupnya Oke, prosesnya itu ini kan tidak bisa dilihat secara detail ya Prosesnya itu gimana sih? Dibuka? Jadi pertama tentunya kita lakukan pembersihan dulu Area ini kita cukur Cukur Kita sterilkan menggunakan betadine atau popudan iodine Setelah kita lakukan penyanyatan Penyanyatan itu ada beberapa lapisan Pertama itu ada kulit Terus kemudian ada sebutan juga Ada lemak Terus ada dua muskulus Jadi kita satu persatu kita buka Terus setelah kita buka Langsung pakai spyhook Jadi ambilnya nggak pakai tangan Jadi ada alatnya untuk mengambil Si rahimnya itu Atau uterus namanya Ini yang betina nih kita Betina keluarkan Langsung kita ikat bagian Kita ambil bagian opariumnya Dan uterusnya atau rahimnya Kayak gitu Oke, kalau jantan? Jantan laki-laki lebih muda sih Jadi kalau jantan Kita sayat di bagian spratumnya Jadi bagian bijinya itu Jadi tidak perlu di Tidak perlu Betul Jadi perutar itu hanya betina Kalau jantan itu hanya di belakang bijinya guys Iya, betul Di gimana Kita lakukan insisi Atau penyanyatan Di bagian tengah spratum Kita sayat Kemudian dikeluarkan Testisnya Jadi kalau Tandanya itu ada Berarti dua-duanya nggak ada? Iya, betul Karena kan itu Produk sperma dari sana Kayak gitu Jadi istilahnya guys Si buah jakar itu hilang Tapi testisnya tetap ada Skratumnya Itu itu testisnya Betul Yang duanya itu Guys Giveaway Kucing bengal Nah sekarang Menuju 9,2M Subscribers Ada satu ekor Kucing bengal Berkualitas Mau nggak Mau nggak Mau nggak Mau dong Caranya tinggal follow Instagram Singo22 Bengalkucing Jangan lupa Selain subscribe The Hakims Channel Harus subscribe juga The Hakims Music Dan giveaway ini Akan dibagikan Pas di 9,2M Subscribers Makanya Jangan lupa subscribe ya Oke, oke Cepetan subscribe Semakin cepat Semakin dapat juga Kucingnya Miaw Let's go Kan news total Berapa lama sih sih? Tergantung masing-masing Kucing sih ya Ada yang cepat bangungun Ada yang lama juga Kayak gitu Nah ini lagi proses Penyadaran ya Siuman ya Nunggu sadar Itu bisa tuh Jadi kalau itu Yaudah hubungin ke YPLY aja ya Boleh Minta bantuan gitu bisa Boleh Dimana dari penangkapannya gitu Juga bisa Ada juga Bisa juga YPLY Insya Allah kita bisa bantu Tinggal nanti Follow Instagramnya PLY aja Kayak gitu Oke guys Yaudah Berarti kalau gitu Kita tinggal tunggu Beberapa kucing yang sudah di Ferial Yang sudah Kita tangkap sebelumnya Mudah-mudahan bisa Langsung kita lihat Kondisi terkininya ya Amin Iya ya ya Oke Jadi bilang gini Makasih Gitu katanya Gitu katanya Gitu katanya Gitu katanya Oke guys, Alhamdulillah 25 kucing sudah proses steril dan itu bukan hal mudah, luar biasa. Terima kasih dokter Firman, Bu Adel juga, dokter mau disini atau ikut pulang? Terima kasih dok, siap dok, siap dok, siap dok, ini titip-titip, aduh, buat dokter Aria juga, Lalu satu titip lagi buat Ibu Desi ya, Ibu Desi owner dari YPLI, salam hormat dari saya ya, oke disini aja nih, oke guys kita kenang-kenangan apakah langsung ini boleh? Waduh, luar biasa, ada tempat kerana-kerana juga, iya silahkan, coba-coba menemukan, makasih loh dari Ibu Desi juga, oke, makasih banyak, ini lagi dari YPLI untuk dokter, Wow, dapat gini, dapat mandu, terima kasih, udah sih terima kasih, aduh saya yang belum pernah ketemu, nanti mudah-mudahan bisa datang ke De Hakim, siap. Terima kasih, terima kasih, iya, wah nih bentuk cinta dalam langkah nyata, saya menyebutnya seperti itu yang sudah dilakukan, oh iya, terima kasih sudah men-support, Oke, kita akan kembali ke De Hakim, sambil menunggu recovery dari beberapa kucing yang sudah dilakukan sterilnya ya, iya. Oke, let's go, thank you, ya, oke, let's go guys. Kita mau ambil kucing-kucing yang sudah di steril kemarin ya, jadi kita sudah sampai di pondok steril YPLI, kita ambil kucingnya ya guys. Oke guys, sehat-sehat ya, alham jelas semuanya atih, sehat-sehat semua, kita mau makan, pulang ya, kita pulang ya. Bye, 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 byea, bye aro, bye oh, yeah. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax